DIPERSEMBAHKAN OLEH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Pemirsa kolak dimanapun anda berada Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap memiliki semangat Untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun ini Seperti biasa kita mulai dengan pantun pembuka Yang mudah-mudahan pemirsa sudah mulai menghafal Bunga melati Wangi semerbak Mekar merekah Di taman kota Jumpa kembali di acara kolak Untuk menambah wawasan agama Pemirsa yang dirahmati Allah Tema kita kali ini tentang Orang bertakwa harus sabar Kalau kita mencoba melakukan refleksi Ini adalah tahun ketiga Di mana kita menunaikan ibadah puasa Ramadan Dalam masa pandemi Dan sepertinya walaupun sudah menurun Belum ada tanda-tanda bahwa pandemi ini akan menjadi endemi Selama kurun waktu Selama kurun waktu Dua tahun ini Atau mungkin sekarang memasuki tahun ketiga Kita kehilangan banyak sekali saudara Kehilangan banyak sekali sahabat Juga banyak sekali sejawat Yang wafat Kalau kita buka WA Pertengahan tahun yang lalu 2021 Hampir setiap hari kita Membaca Lelayu Sahabat-sahabat kita Mendahul kita Meninggal dunia Menghadap Allah Azza wa Jalla Kalau dilihat dari sisi Statistik Atau dengan melihat jumlah Jutaan orang Terpapar Corona Dan ratusan ribu Meninggal dunia Memang ini meninggalkan duka yang tidak sederhana Bahkan kadang-kadang Karena banyaknya sahabat kita yang wafat Kita tidak sempat menghapus nama mereka Dari kontak Telepon kita Atau kontak HP kita Mungkin juga belum terhapus Dari WA grup kita Sehingga sebagian mereka yang sudah Kembali ke alam bakar Sudah hidup di alam barzah Masih menerima kiriman WA dari grup-grup kita itu Memang sungguh sangat Sangat menyedihkan Dan dalam situasi yang menyedihkan itu Sebagian Sudah move on Mereka yang ditinggal oleh istrinya Mungkin sudah menikah lagi Atau yang ditinggal mati oleh suaminya Juga mungkin sudah berkeluarga lagi Tetapi sebagian masih ada yang stuck on Yang tidak bisa berpindah ke lain hati Atau masih dalam suasana duka yang sangat mendalam Karena rasa cinta Dan karena kedekatan kita yang luar biasa Dengan sahabat-sahabat Dan orang-orang yang bersama dengan kita Tetapi semua kita sadar Bahwa pandemi dan musibah itu adalah ujian dari Allah Dan sebagaimana ujian pada umumnya Ketika ujian itu ada yang lulus Ada yang tidak lulus Ada yang lulus dengan nilai A Ada yang lulus dengan nilai B Ada juga yang lulus dengan nilai C Karena itu maka Lulus dan tidaknya kita Di dalam menghadapi ujian dan musibah itu Menggambarkan kekuatan iman kita Karena sesungguhnya Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 155 Allah akan menguji manusia itu Dengan berbagai musibah Dengan berbagai macam bencana Dan itu semua adalah ujian Bagi hamba-hambanya Allah berfirman Dan Allah benar-benar akan Menguji kamu sekalian Dengan sedikit ketakutan Kemudian sedikit kelaparan Dan juga dengan Berkurangnya harta benda Serta dengan Berkurangnya jiwa Dan juga dengan Berkurangnya atau terbatasnya buah-buahan Akan tetapi berikanlah kabar gembira Kepada orang-orang yang sabar Siapa orang yang sabar itu Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah Mereka berkata Kami semuanya ini adalah milik Allah Dan kepada Allah lah kami semua akan kembali Mereka itulah orang-orang Yang mendapatkan rahmat dari Allah Dan mereka itulah orang-orang yang juga mendapatkan Mendapatkan ampunan dari Allah Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Karena itu maka kalau kemudian kita pahami berdasarkan ayat tadi Maka memang semua kita ini Tidak akan lepas dari ujian Kita semua akan mengalami musibah Musibah itu adalah sesuatu yang terjadi Di luar kehendak kita Atau di luar kemampuan Atau di luar kemauan kita Sesuatu yang terjadi di luar kemauan dan kemampuan kita itu Bisa saja merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan kita Tetapi ada juga sesuatu yang terjadi Bukan akibat dari perbuatan kita Tetapi memang murni karena kehendak Allah Murni karena takdir Allah Karena itu maka ketika musibah itu terjadi Quran memberikan kepada kita Satu tuntunan Satu formula Yaitu agar kita ini bersabar Karena semua kita ini milik Allah Dan semua kita akan kembali ke hariban Allah Saudara-saudara kita yang sudah mendahului Sejawat kita yang sudah wafat Semuanya sudah memenuhi panggilan Allah Kita doakan semoga mereka semua Husnul khatimah Diampuni segala dosanya Dan mendapatkan tempat yang terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu maka Ujian dan musibah Adalah dua hal yang akan menjadi bagian dari kehidupan manusia Lalu bagaimana Kaitan antara musibah Sabar dan takwa Kita akan bahas pada segmen yang kedua Pemirsa TV mu dimanapun anda berada Seperti biasa pada segmen kedua Saya akan baca pantun Pagi subuh Pergi ke pasar Membeli ikan Buat berbuka Atas musibah Harus bersabar Itulah ciri Orang bertakwa Pemirsa Kalau kita membaca Al-Quran Maka sabar termasuk salah satu dari tema penting Di dalam Al-Quran Dalam pembacaan saya di Quran itu terdapat Sekurang-kurangnya 104 kali Kata sabar dan mutasorrif atau bentukannya itu Disebutkan di dalam Al-Quran Dari ayat-ayat tersebut Ada beberapa yang bisa kita pahami Dalam kaitan antara sabar dengan takwa Yang pertama Sabar adalah Salah satu ciri dari Orang yang bertakwa Kalau kita membaca Surah Al-Baqarah Ayat 177 Disebutkan Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang Orang-orang yang bersabar di tengah kemelaratan Orang yang sabar di tengah penderitaan Dan orang yang sabar ketika berada di tengah pertempuran Atau di tengah peperangan Yang kedua Sabar adalah Akhlak Dari Para Nabi Dan hamba Allah yang soleh Sebagaimana firmannya di dalam surah Al-Ambiyah Ayat 85 Dan 86 Wa Ismail Wa Idrisa Wa Dhal Kifli Kullum Minas Sabirin Wa Adkholnahum Fi Rahmatina Innahum Minas Salifin Dan Ismail Idris Serta Zul Kifli Masing-masing Adalah Hamba Allah Nabi Allah Yang Termasuk Orang-Orang Yang Sabar Wa Adkholnahum Fi Rahmatina Innahum Minas Salifin Dan Aku Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat kami Karena Sesungguhnya Mereka Itu Adalah Orang-Orang Yang Soli Yang Ketiga Orang-Orang Yang Sabar Adalah Orang-Orang Yang Dicintai Oleh Allah Ada Ungkapan Dalam Kehidupan Sehari-Hari Orang Sabar Disayang Tuhan Allah Berfirman Wa Ati'ullaha Wa Rasulahu Wa La Tanaza'u Fatafshalu Watadhabari Hukum Wasbiru Innallaha Ma'assobirin Dan Hendaknya Kamu Taat Kepada Allah Taat Kepada Rasulnya Dan Hendaknya Kamu Jangan Banyak Berselisih Karena Kalau Kamu Banyak Berselisih Maka Kamu Akan Menjadi Gentar Dan Kemudian Hilang Semangat Atau Hilang Motivasi Serta Hilang Kekuatan Karena Itu Maka Bersabarlah Kamu Sesungguhnya Allah Beserta Orang-Orang Yang Sabar Orang-Orang Yang Sabar Juga Adalah Mereka Yang Dijanjikan Oleh Allah Sebagai Calon Penghuni Surga Dan Mereka Yang Mendapatkan Ampunan Atas Segala Dosanya Dan Mereka Yang Mendapatkan Dan Pahala Yang Sangat Agung Di Dalam Al-Quran Surah Al-Aqzab Ayat 35 Disebutkan Ada Sepuluh Golongan Yang Mereka Itu Dijanjikan Oleh Allah Ampunan Atas Segala Dosanya Dan Pahala Yang Sangat Agung Sepuluh Orang Itu Sepuluh Orang Itu Adalah Kawan Muslimin Dan Muslimat Mu'minin Dan Mu'minat Konitin Dan Konitat Artinya Orang-Orang Yang Taat Dan Patuh Kepada Allah Orang-Orang Yang Benar Orang-Orang Yang Jujur Yang Kelima Orang-Orang Yang Sabar Yang Keenam Orang-Orang Yang Berpuasa Yang Ketujuh Orang-Orang Yang Khusuk Dalam Solatnya Yang Kedelapan Orang-Orang Yang Banyak Bersedekah Orang-Orang Yang Banyak Berdikir Dan Orang-Orang Yang Menjaga Nafsu Birahinya Kemudian Yang Keempat Sabar Itu Adalah Kunci Keberhasilan Berapa Banyak Kelompok-Kelompok Kecil Yang Bisa Mengalahkan Kelompok Besar Karena Izin Allah Dan Kelompok Kecil Itu Adalah Orang-Orang Yang Sabar Wallahu Ma'asobirin Kemudian Yang Kelima Seperti Saya Sebutkan Tadi Orang Yang Sabar Dijanjikan oleh Allah Sebagai Calon Penghuni Surga Assalamualaikum Bima Sobartum Fani'ma Uqbaddar Selamat Atasmu Atas Kesabaran Kamu Maka Sungguh Kenikmatan Yang Indah Dan Tempat Kesudahan Yang Paling Baik Adalah Di Surga Sebagai Balasan Bagi Orang-Orang Yang Sabar Bagaimana Pembahasan Dan Bagaimana Cara Kita Bersabar Nanti Kita Akan Bahas Pada Segmen Yang Ketiga Pemirsa TV-Mu Dimanapun Anda Berada Karena Pentingnya Sabar Itu Maka Berulang Kali Allah Memerintahkan Kita Untuk Senantiasa Bersabar Allah Berfirman Di Dalam Surah Al-Baqarah 153 Ya Ayyuhalladina Amanusta'inu Bisabri wassalah Innallaha Ma'assobirin Wahai Orang-orang Yang Beriman Minta Tolonglah Kamu Dengan Sabar Dan Solat Sesungguhnya Allah Beserta Orang-orang Yang Sabar Di Dalam Ayat Yang Lainnya Juga Kita Diperintahkan Untuk Bersabar Antara Lain Di Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 45 Dan Ayat 46 Dan Minta Tolonglah Kamu Kepada Allah Dengan Sabar Dan Solat Dan Sesungguhnya Meminta Tolong Kepada Allah Dengan Sabar Dan Solat Itu Sesungguhnya Sangat Berat Kecuali Bagi Orang-orang Yang Khusyuk Siapakah Orang Yang Khusyuk Orang-Americans Yaitu Orang-Orang-orang Yang Yakin Mereka Akan Bertemu Dengan Tuhan Mereka Dan Mereka Juga Yakin Bahwa Suatu Saat Cepat Atau Lambat Dia Akan Kembali kepada Allah Tuhan Sang Penciptan Karena Itu Maka Sabar Memang Mudah Dikatakan Tetapi Tidak Selalu Mudah Dilakukan Lalu bagaimana agar kita ini bisa bersabar Dalam pemahaman saya atas ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Sabar itu paling tidak meliputi empat tahapan Tahapan yang pertama adalah acceptance atau penerimaan Kita menerima keadaan apapun yang terjadi Atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai kita ridho terhadap apapun yang menimpa diri kita Yang kedua adalah kita melakukan evaluasi Kita berusaha untuk melakukan mutola'ah, mengkaji Dan kemudian juga melakukan muha sabah atas semua yang terjadi itu Tentu saja kita mencoba melihat ke dalam diri kita Banyaknya musibah itu mungkin karena kita banyak berbuat dosa Banyaknya musibah itu bisa jadi karena Allah ingin meningkatkan kualitas kita Dan berbagai evaluasi atau muha sabah yang lainnya Kemudian yang ketiga adalah reflection Atau kita melakukan upaya refleksi mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi Semua kejadian itu ada maknanya Dan semua kejadian itu terjadi atas kehendak Allah azza wa jalla Sehingga kita dengan musibah itu hendaknya bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengambil hikmah Kemudian yang keempat adalah remedi Remedi itu artinya kita berusaha untuk memperbaiki diri Kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi Dan kemudian perbuatan-perbuatan kita itu adalah perbuatan yang kita laksanakan dengan sepenuh kesadaran Karena pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi pada masa yang lalu Oleh karena itu maka tepat kiranya kalau orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Orang yang bersabar itu jauh dari sikap pongah Karena dia sadar bahwa kekuatan apapun yang dia miliki sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Dan oleh karena itu maka sabar adalah ciri dari orang yang bertanggungan Orang yang bersabar dia tidak tergesa-gesa Tidak ingin melaksanakan atau mencapai sesuatu secepat mungkin Karena itu seringkali diterjemahkan sabar itu sebagai slow atau not being hasty Tidak terburu-buru Di dalam hadir disebutkan buru-buru itu perbuatan setan Karena itu kita tidaknya sabar jangan buru-buru Sabar itu diwujudkan dalam sikap tabah Sikap tabah itu sering disebut dengan sikap yang passion atau sabar Kemudian yang berikutnya resilient Kita ini bisa bertahan dan kemudian sustain Bisa terus bertahan tapi juga bisa terus berlangsung dan berkembang Nah karena itu maka kalau kita kaitkan sabar itu dengan puasa Di dalam hadis nabi disebutkan asyamu nisfu sobrin Puasa itu adalah separuh dari kesabaran Tetapi memang banyak orang yang tidak bisa bersabar Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat ke dalam telaah budaya Ada budayawan namanya Mokhtar Lubis Yang menulis tentang profil atau ciri orang Indonesia itu Orang Indonesia itu diantara cirinya menurut Mokhtar Lubis adalah orang yang suka instan Ingin mencapai sesuatu dengan cepat Dan untuk mencapai sesuatu dengan cepat itu mereka seringkali menerabas Suka menerabas, potong kompas, shortcut Dan untuk bisa melakukan itu kadang-kadang dia juga melanggar aturan-aturan yang berlaku Karena itu maka Islam mengajari kita Dalam mencapai cita-cita Kita harus bersabar dan melakukannya dengan cara dan jalan yang benar Dalam kita menjalani hidup ini Kita harus sadar bahwa suatu saat kita akan diuji Tetapi ujian itu tidak akan diberikan oleh Allah Melampaui kemampuan manusia menanggung dan menjalani musibah itu Karena itu maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa bersabar Dan ada ungkapan di dalam Al-Quran Fasobrun jamil Maka sesungguhnya sabar itu adalah indah Kita dituntut untuk sabar dalam banyak hal Kalau kita membaca Al-Quran Maka kita andaknya menjadi orang yang sabar Ketika kita sedang dalam kemelaratan atau kemiskinan Sabar dalam penderitaan Sabar dalam peperangan Kita juga perlu sabar ketika sedang menjalani musibah Sabar ketika dihadapkan pada pilihan yang sangat berat Seperti ketika Ismail diberikan pilihan berat untuk harus menjalani tuntunan perintah Allah Untuk bersedia di sebelih Kemudian juga sabar ketika sedang Kita ini sedang beribadah Sabar ketika sedang berdakwah Kita juga sabar di dalam menegakkan hukum Sabar dalam menuntut ilmu Sabar dalam kita mendidik anak atau keluarga Dan juga sabar di dalam kita ini menjaga amanah yang diberikan kepada kita Karena itu maka orang-orang yang sabar itu dijanjikan oleh Allah surga Sekali lagi kesabaran itu kita lakukan dalam hampir semua bidang kehidupan Dan sabar itu indah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh